Halo Bray, balik lagi bareng saya, Fregy, di channel Juru Teknologi Zaman sekarang tuh ya, kita nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya belanja online Selain karena praktis, harganya juga lebih murah-murah gitu daripada toko offline Nah di segmen Motecar kali ini, ngomongin teknologi indekar episode 3 Kita mau ngasih 5 toko rekomendasi yang jual komponen PC Jadi, segmen kali ini cocok banget buat kalian yang mau ngeraktif PC Nah, saya ngasih rekomendasi toko komponen PC ini nggak sembarangan ya Karena saya juga pernah beli di situ dan banyak di grup-grup PC Ataupun di kolom penilaiannya itu bagus-bagus semua Jadi, saya berani ngasih rekomendasi kelima toko ini Oh iya, toko komponen PC ini semuanya ada di Tokopedia ya Jadi, jangan sampai salah nantinya kalian cari di Tokopedia Rekomendasi yang pertama yaitu toko SS Computer Nah, toko SS Computer ini berada di kota Tasik Malaya Jadi, bagi kalian orang Tasik maupun yang dekat dengan Tasik Misalkan Ciamis Itu kalian bisa langsung ke toko SS Computer Atau mungkin yang jauh, yang di luar kota Itu kalian bisa langsung ke toko SS Computer di Tokopedia Iya, itu saya dulu pernah beli komponen PC ya Beli RAM dan juga motherboard di situ Dan pengirimannya cepat, nggak ada kendala apa-apa Setelah dicoba juga bagus Pas saya lihat penilaiannya juga, nggak ada yang komplain ya Itu semuanya puas dengan toko SS Computer ini Saya yakin toko SS Computer ini belum banyak yang tahu Tapi, kalian mungkin kalau penasaran sama tokonya Bisa juga kepoin IG-nya ya SS Computer itu di Tasik Malaya Saya berani rekomendasikan Karena saya pernah beberapa kali belanja di situ Melalui Tokopedia ya tentunya Selanjutnya, yang kedua Ini tokonya ada di Bandung Yaitu Persada Komputer Mungkin yang orang Bandung pernah belanja langsung ke tokonya ya Itu di Bandung Trade Mall Pokoknya Bandung Trade Mall ini terkenal dengan yang Jual komputer gitu Jual laptop Jual komponen komputer Semuanya ada di situ Ya, kenapa saya rekomendasikan Persada Komputer ini? Karena saya juga pernah belanja di situ Kalau kita beli online itu kan Masalah yang paling utamanya itu Kepercayaan ya Kalau misalnya pertama kali beli Pasti deg-degan tuh nungguin barangnya datang gitu Tapi kalau misalnya udah berkali-kali beli di situ Pelayanannya memuaskan Adminnya bisa diajak diskusi Ya, nggak masalah Jadi, langganan di situ kan Nah, tadi kan udah yang pertama SS Yang kedua, barusan Persada Komputer Yang ketiga ini agak jauh nih Dari kota saya gitu ya di Bandung Itu nama tokonya Gasol Gasol itu kalau nggak salah di Malang ya tokonya Nah, di situ saya pernah beli VGA dan juga motherboard Nah, awalnya sih takut Takutnya tuh bukan karena nggak percaya sama tokonya ya Karena tokonya ini tuh lihat penilaiannya bagus Terus pernah nanya-nanya di grup rakit PC juga Katanya bagus gitu Banyak yang merekomendasikan Cuma yang saya takutkan itu karena jaraknya ya Karena jauh dari Malang ke Bandung Takutnya barangnya kenapa-napa gitu di jalan Tapi sih Alhamdulillah Pas udah nyampe ke Bandung Dicek dan harus divideokan ya Kalau di Gasol Kalau misalnya pengen nantinya ada garansi Complain gitu ya Itu pas barangnya dateng itu harus Atau wajib di unboxing Sambil divideokan gitu Supaya ada buktinya ya Dan waktu itu nggak ada masalah Padahal belinya VGA sama motherboard tuh Barang-barang krusial gitu ya Yang takutnya gampang rusak atau gimana di jalan kan Tapi Alhamdulillah Sampai dengan selamat dan Awet sampai sekarang Itu ya Gasol di Malang Kalau yang mau beli di Tokopedia Silahkan cari tokonya Gasol namanya Selanjutnya Toko yang keempat itu Mungkin sebagian dari kalian Udah pada tau sih toko ini Namanya COC Computer Itu adanya di Jakarta ya Kalau nggak salah Bang David Gadgetin juga pernah belanja di situ ya Kalau kalian pernah lihat Youtube-nya Bang David Gadgetin juga pernah belanja di situ Jadi nggak usah diragukan lagi kualitasnya Dulu saya pernah beli power supply Kemudian motherboard Dan RAM Di COC Computer ini Kebetulan dulu saya pernah merakit beberapa komputer Dan dijadikan konten juga Yang belum lihat silahkan lihat Sebelum harga-harga pada naik tuh ya Padahal tadinya kalau misalnya Harganya tetap stabil Ya mungkin saya lanjutkan tuh Konten mengenai PC Cuma karena PGA Harganya melambung tinggi Jadi nggak kejangkau Susah buat Ngerakit PC yang ideal Gitu ya Jadi Kalaupun sekarang harus ngerakit Ya Diakal-akalin aja Seada-adanya gitu Karena budgetnya Mungkin banyak yang Keberatan juga ya Kalau harus belasan juta Kalau apalagi Cuma dipakai buat main game doang Mending Beli PS5 sekalian kan Daripada beli komputer Ya tau sendirilah Harga PGA nya Lagi pada naik Itu PGA yang saya beli Di konten sebelumnya tuh ada GTX 1650 Super Dulu saya beli 2 jutaan Tapi sekarang pas lihat Di Tokopedia itu Udah 6 jutaan Bisa disebut investasi Nggak ya Soalnya Dulu kan beli 2 juta Sekarang kalau dijual Mungkin secondnya bisa 5 juta Atau 4 juta Mungkin bisa untung ya Tapi Ya Karena butuh Jadi nggak akan dijual Mau dipakai gitu Oke Toko selanjutnya Ini pasti udah pada tau lah Udah banyak yang tau Bang David Gadgetin juga Udah pernah belanja disitu Walaupun dulu sempet ditolak Bawa kamera Kedalam Tapi akhirnya Dia belanja kesitu lagi Balik lagi Ya Tidak lain dan tidak bukan Adalah enter komputer Ini juga Toko ini juga Salah satu toko Yang Saya pernah beli Komponen komputer itu Paling banyak Di enter komputer Kenapa? Karena Ya itu Udah terpercaya Terus Harganya juga Kadang-kadang Adalah yang lebih Murah dibanding Toko yang lain Hampir semua PC saya itu Namanya komponennya Beli disitu Kayak Dari mulai Power supply RAM Terus kemarin terakhir tuh Upgrade RAM Jadi 16GB Juga disitu Belinya Dan Adminnya enak kok Walaupun emang Ngebalasnya Agak lama ya Admin disitu Mungkin karena banyak Yang beli juga Tapi pasti dibalas Dan bisa diajak Diskusi juga Jadi bagi kalian yang Masih bingung Mau ngerakit PC yang Seperti apa Terus Meraknya apa Yang bagus Nanti kalian bisa Tanyakan ke adminnya Di chat ya Di Tokopedia Nah itu enak kok Enter komputer itu gitu Jadi Apalagi ada Aplikasinya ya Di Playstore Jadi kalian tinggal Download Aplikasi Enter komputer Nanti kalian bisa Simulasikan tuh Rakit PC Yang kalian inginkan Gitu Di Aplikasi Enter komputer itu Nanti muncul harganya Berapa Kalau udah fix Ya kalian tinggal Belanja aja Di Tokopedia Gitu Udah ada gambarannya Harganya berapa Speknya seperti apa Gitu Jadi gak bingung lagi Tinggal langsung Beli aja Nah itu dia 5 rekomendasi Toko komponen PC Atau toko komponen Komputer Yang sudah Saya Sebutkan tadi ya Yang pertama Itu ada SS komputer Dari Tasik Malaya Yang kedua Yang kedua Itu ada Persada komputer Dari Bandung Yang ketiga Gasol Dari Malang Yang keempat Itu CoC komputer Dari Jakarta Dan yang terakhir Yang kelima Itu Enter komputer Dari Jakarta Kenapa saya bikin Konten ini Ya mungkin Di antara kalian Masih ada ya Yang Ragu gitu Untuk beli Komponen komputer Online Gitu Nah dari kelima Toko yang saya Rekomendasikan Barusan Itu Bisa jadi Referensi kalian Bisa jadi Referensi kalian Untuk Membeli komponen Komputer Di kelima Toko yang Saya sebutkan Tadi Ya semoga Bermanfaat Konten ini Silahkan aja ya Kalau mau dibuktikan Mungkin Jangan ragu Beli aja Di Tokopedia Mungkin itu ya Konten dari Jodh Teknologi Mengenai 5 rekomendasi Toko Komponen PC online Ya semoga Bermanfaat Untuk kalian ya Mungkin yang mau Rakit PC Males keluar Males beli secara langsung Bisa beli online Sekian Jodh Teknologi Untuk episode kali ini Ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Yang udah menonton Sampai akhir Ingat teknologi Ingat Jodh Teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.